Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara mencari keliling persegi panjang Dan cara mencari panjang dan lebar persegi panjang Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Jadi adik-adik, ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Ini sering sekali dikeluarkan di ujian tengah semester dan ujian semester Bahkan ini adalah dasar yang sering dipakai di SMP dan juga SMA Baiklah, langsung saja ya Pertama, Kak Sarah memiliki sebuah persegi panjang Di mana panjangnya dari persegi panjang ini adalah 5 cm Dan lebarnya adalah 2 cm Nah, kita diminta untuk mencari kelilingnya Rumus dari keliling itu mudah sekali Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L P-nya adalah panjang, L-nya adalah lebar Yang pendek itu lebar, yang panjang itu panjang Nah, ini berarti 2 dikali P atau panjangnya adalah 5 Kemudian L atau lebar adalah 2 Berarti 2 dikali 7 Jadi 2 dikali 7 adalah 14 cm Jadi, keliling dari persegi panjang ini adalah 14 cm Jadi, P dan L ditambahkan dulu karena ada di dalam kurung Kemudian baru dikalikan Gambar persegi panjang yang lain Kak Sarah memiliki persegi panjang dengan panjang 7 cm Dengan lebarnya adalah 2 cm Kita diminta untuk mencari kelilingnya Rumus keliling adalah mudah sekali Keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar Mengapa 2? Karena lebarnya ada 2 Mengapa 2? Karena panjangnya juga ada 2 Nah, sekarang tinggal memasukkan ke rumus Berarti 2 dikali panjangnya adalah 7 Ditambah L atau lebar Lebarnya adalah 2 Jadi, 7 ditambah 2 adalah 9 Berarti 2 dikali 9 2 dikali 9 adalah 18 cm Jadi, keliling persegi panjang ini adalah 18 cm Nah, sekarang kita lanjutkan ke persegi panjang selanjutnya Kak Sarah memiliki persegi panjang dengan panjang 10 cm Dari ujung kiri sampai ujung kanan ini 10 cm Kemudian lebar yang pendek dari ujung kanan atas sampai ujung kanan bawah itu 5 cm Nah, kita diminta untuk mencari kelilingnya Kali ini akan kakak ajarkan cara yang lain untuk mencari keliling Jadi, keliling bisa juga dicari dengan Pertama, menambahkan panjang Kemudian, menambahkan lebar Kemudian, menambahkan panjang lagi Kemudian, menambahkan lebar Nah, ini cara yang lain juga bisa dipakai Panjang adalah 10 cm Dari persegi panjang ini Kemudian, lebarnya 5 Kemudian, ditambahkan lagi panjangnya 10 Kemudian, ditambahkan lagi dengan 5 Berarti, 10 ditambah 5 adalah 15 Ditambah 10 berarti 25 Ditambah 5 berarti 30 Berarti, keliling persegi panjang ini adalah 30 cm Nah, kalian bisa menggunakan cara yang pertama Bisa juga cara yang kedua Jadi, mudah bukan adik-adik? Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang dan lebar dari persegi panjang yang sudah diketahui kelilingnya Pertama, kita akan mencari lebar Jadi, Kak Sarah memiliki sebuah persegi panjang Data yang diketahui ada dua Pertama, keliling Kelilingnya adalah 18 cm Kemudian, data yang kedua adalah panjang Panjang persegi panjang ini adalah 6 cm Nah, kita belum mengetahui lebar dari persegi panjang ini Kita diminta untuk mencarinya Bagaimana caranya? Adik-adik, ini mudah sekali Caranya untuk mencari lebar Jadi, adalah Keliling Dibagi dua Kemudian, dikurangi dengan panjang yang telah kita ketahui Nah, kelilingnya kan 18 cm Berarti, 18 dibagi 2 Kemudian, dikurangi 6 Panjangnya kan 6 Jadi, dikurangi 6 18 dikurangi 2 adalah 9 9 kemudian, dikurangi dengan 6 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3 cm Jadi, lebar persegi panjang ini adalah 3 cm Mudah ya, adik-adik? Sekarang, kita mencari panjang persegi panjang Nah, Kak Sarah memiliki sebuah persegi panjang Di mana, data yang kita ketahui ada dua Pertama, adalah keliling Keliling dari persegi panjang ini adalah 20 cm Kemudian, kita memiliki data lagi 4 cm Apakah ini yang 4 cm? 4 cm ini adalah lebar Nah, kita belum mengetahui panjang dari persegi panjang ini, adik-adik Kita diminta untuk mencarinya Ini rumusnya sama dengan cara mencari lebar Ini mudah sekali Jadi, panjang adalah mencarinya dengan cara Keliling yang sudah diketahui Dibagi 2 Kemudian, dikurangi dengan lebar Nah, berarti kelilingnya kan 20 Berarti, 20 dibagi dengan 2 Kemudian, dikurangi dengan 4 Karena lebarnya 4 10, kemudian dikurangi dengan 4 Berarti, panjangnya adalah 6 cm Jadi, panjang persegi panjang ini adalah 6 cm Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk mencari keliling persegi panjang Dan mencari panjang dan lebar persegi panjang? Ini diperlukan banyak-banyak latihan Ini sering sekali dikeluarkan di ujian tengah semester Dan ujian semester Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya